Konflik di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, mengakibatkan satu warga sipil meninggal dunia dan enam orang lainnya berhasil dievakuasi aparat keamanan. Korban meninggal dunia tersebut bernama Iqbal, seseorang yang berprofesi sebagai penjaga kios. Iqbal ditemukan dalam kondisi hangus terbakar serta dikubur secara tidak layak di sekitaran kampung Ikebo. Penyebabnya bermula ketika masa mengamuk pada Sabtu, 12 November 2022, hingga Minggu, 13 November 2022, dini hari. Akibatnya enam kantor pemerintahan terbakar, hingga dua polisi terluka dalam peristiwa tersebut. Amukan masa tersebut dipicu karena kematian seorang anak berusia lima tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Di reskrimumpolda Papua Kombes Faisal Ramadhani mengemukakan, anak yang mengalami kecelakaan adalah nol digo. Bocah tersebut tewas usai tertabak truk. Kecelakaan itu terjadi pada Sabtu, 12 November 2022, sekitar pukul 14.30 wit di kampung Ikebo, kata Faisal di Jayapura pada Sabtu. Hal tersebut memicu kemarahan warga. Warga kemudian menyerang sopir dan membakar satu unit rumah di arah kampung Mawa dan dua unit kendaraan truk. Aparat sempat mengamankan sopir yang menabrak korban dan membawa sopir itu ke Polres Dogiai. Tapi masa yang marah mendatangi Polres Dogiai dan mendesak polisi menyerahkan sopir truk tersebut pada mereka. Aparat sempat mengamankan sopir dan menyerahkan sopir. Terima kasih telah menonton!